Intro Halo bersama saya Perkenalkan nama lengkap saya Pernudu Sikuylo Saya adalah mahasiswa Universitas di Terpahasokupan Perowal Studi Keperawatan Semester Anang Pada kesempatan ini saya akan Membahas dalam video ini Mengenai obat terapi tradisional Yaitu daun sirsan Di daerah saya Pekusi Negara Timur Leste Khususnya di Desa Kampung Alam saya Di Tibet Masyarakat disana masih sangat pekat dengan Pengobatan alternatif Yakni menggunakan Tanaman-tanaman obat tradisional Seperti daun sirsan Daun siri Jahe Akar lombok dan lain-lain Dan disini Saya hanya akan membahas Mengenai daun sirsan Oleh karena itu Daun sirsan dipercaya masyarakat Di Kapung Alam saya Bahwa bisa menyembuhkan penyakit Asma Dan hal ini benar-benar Nyata Dan bisa menyembuhkan Penyakit asma Caranya menggunakan Daun sirsan atau memetik daun sirsan Dengan menggunakan Ibozari Dan jari tengah Caranya begini Dipetik sebanyak 7 lembar Lalu merebusnya 7 gelas air Dan sampai Sisa 3 gelas 3 gelas air saja Sehingga Air sirsak yang Sudah direbus itu Dapat Diminum Sehari Sebanyak 3 kali Sebanyak 3 kali Sehari Oke baik Ada pun manfaat dari Daun sirsak ini Diminfaatkan sebagai Pengobatan alternatif Untuk Pengobatan kanker Yakni dengan Mengonsumsi Rebusan daun sirsak Selain itu juga Untuk pengobatan kanker Tanaman sirsak juga Diminfaatkan untuk Pengobatan Penyakit demam Diare Anti kejang Anti zamur Anti mikroba Sakit pinggang Asam urat Gata-gata Bisul Flu Dan lain-lain Ini menurut penelitian Merdiana Tahun 2011 Dan juga Kandungan dari Daun sirsak Memiliki kandungan kimia Berupa alkulwit Tanin Dan beberapa kandungan lainnya Termasuk Senyawa Anonatius Asetogenis Asetogenis Anonatius Asetogenis Memiliki Potensis Sitotoxic Senyawa Sitotoxic Merupakan Senyawa Yang dapat Bersifat Toxic Untuk Menghambat Dan Menghentikan Pertumbuhan Sel kanker Ini menurut Penelitian Merdiana Tahun 2011 Dan juga Efek samping Dari Daun sirsak Akibat dari Minum air rebusan Daun sirsak Ini Mungkin Sada akan Berakibat kepada Lambung Karena Air dari sirsak Mengandung Keasaman Yang cukup tinggi Dan karena Tidak ada resep Juga dari Dokter Sehingga Saran dari saya Ketika terjadi Peningkatan Asam lambung Bisa Asam lambung Atau Ada perubahan Dalam tubuh Bisa segera Hukum Dokter Atau Langsung Konsultasi Ke Paling Fasilitas Terekat Hanya Dalam Video ini Saya Terima kasih Semoga Video ini Bermanfaat Sekian Terima kasih